Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di galeri pribadi channel kali ini kita akan repaint shock depan motor shogun ya teman-teman di sini seperti biasa kita amplis dulu kita bersihkan kita cuci kita jemur setelah itu kita naik epoxy epoxy di sini saya naikkan dua lapis cedah di antara lapisnya 3-5 menit setelah kering kita diamkan selama 24 jam itu lebih baik untuk menjamin epoxy ini kering saat ini adalah pengaplikasi anebox epoxy lapis kedua ya teman-teman jadi disini kalau epoxy ini kalian sentuh berasa kasar amplis aja lagi dengan amplis ukuran 1000 oke teman-teman keesokan harinya kita lanjut warna inti yaitu dengan warna dark bruce grey ini dari merk di ton premium ya warnanya ini kalau menurut saya sangat elegan dia mempunyai partikel metalik yang besar dan lebih cepat untuk menutupnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati untuk warna inti ini saya naikkan dua lapis ya teman-teman seperti biasa jendah antara lapisnya 3-5 menit setelah itu lanjut kita naik ke clear ini bertujuan untuk melindungi cedah utama dan membuat warnanya lebih glossy ya di tahapan pertama kita kabut-kabut dulu kita tunggu kita tunggu 3-5 menit setelah itu kita lanjut ke tahap kedua kita cari glossy nya oke teman-teman kira-kira seperti inilah gambaran dari warna dark bruce grey dari diton premium dan saya mohon dukanya untuk klik subscribe channel ini tinggalkan like dan komen jika ada pertanyaan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati